Halo sobat-sobat, kembali lagi bersama saya di channel ini dan video kali ini Kembali lagi Anda bertata muka dengan saya Kali ini dari tim Ratu Adil Sukses itu menyampaikan Hidupmu berharga, hidupmu adalah mutiaramu Jadi hidup kalian adalah mutiara kalian Hidup kamu adalah mutiara kamu Kok bisa dengarkan penjelasan dari tim Ratu Adil Sukses Hidup adalah sesuatu yang berharga, bernilai, dan sangat berarti Mungkin Anda setuju ya, kalau hidup ini adalah sesuatu yang berharga, bernilai, dan berarti Karena tanpa hidup kita tidak bisa menikmati kenikmatan ini semua Jadi hidup itu adalah sesuatu yang berharga Tapi sayangnya banyak orang di zaman saat ini itu menyianyiakan hidup mereka Banyak orang yang menyianyiakan hidupnya dengan banyak kemaksiatan Seperti main judi Termasuk main slot ya Slot yang menghasilkan uang Itu kan kita kan bayarnya pakai uang Lalu kita menghasilkan uang Itu kan sama saja dengan judi Lalu seperti cam jikia Terus seperti togel Seperti remi Segala sesuatu yang berbau uang Membeli dengan uang Atau taruhan dengan uang Lalu dapat uang Itu sama saja dengan judi Yang pertama itu judi Ada juga mabuk-mabuan Siapa nih yang suka mabuk Entah minumnya bir bintang Atau minumnya anggur merah Atau minumnya yang lainnya ya Itu tentu ya Itu yang namanya mabuk itu gak boleh Lalu ada juga Ada juga Itu seperti zina Ini kalau zina Zina itu adalah kemaksiatan yang paling nikmat Tidak ada kemaksiatan lain yang nikmat selain zina Karena kenikmatan zina itu bener-bener sampai merasuk ke hati Jadi kalau orang itu berzina Laki-laki berzina pasti merasakan enak Perempuan berzina pasti merasakan sakit Tapi sakitnya juga sakit enak Ada yang kumpul kebu Ada geng-geng yang gak jelas Geng-geng apalah gak jelas gitu ya Dan masih banyak lainnya lagi Banyak orang Itu menyia-nyiakan hidup mereka Banyak orang Yang tidak memperhatikan hidupnya Mereka tidak sadar Kalau hidup ini adalah sesuatu yang berharga Hidup ini itu adalah mutiara Hidup kita itu adalah mutiara kita Kita adalah mutiara Mutiara-mutiara ilahi Mutiara-mutiara Tuhan Baik dan buruknya mutiara itu Baik dan buruknya mutiara kita Hidup kita Itu tergantung dari cara kita Tergantung dari proses hidup kita Apakah kita mau Menjadi mutiara yang terang Bersinar Dan mutiara yang Benar-benar berkilau Dengan hidup yang baik Hidup dengan penuh pujian Hidup dengan terpuji Hidup dengan tanpa maksiat Hidup dengan penuh kelemah lembutan Hidup dengan dekat dengan Tuhan Sehingga kita menjadi mutiara yang bersinar Mutiara yang berkilau Ataukah kita Mau menjadi mutiara yang rusak Mutiara yang rusak Tidak bersinar Tidak berkilau Kusam, kotor Dimana kita itu akan bersinar Melakukan banyak maksiat Mabu-mabuan Judi Dan lain sebagainya Ingatlah Hidup kita adalah mutiara kita Dimana baik dan buruknya hidup kita Indah dan tidaknya mutiara kita Itu tergantung kita sendiri Apakah kita mau hidup dekat dengan Tuhan Apakah kita mau hidup jauh dari Tuhan Dan melakukan banyak maksiat Itu adalah pilihan kita Pesan saya Hidup Anda adalah hidup Anda Hidup Anda sangat berharga Hidup Anda sangat berarti Jangan sia-siakan hidup Anda Selama Anda hidup di dunia ini Karena Anda hanya hidup di dunia ini Satu kali saja Setelah Anda mati Anda akan mendapatkan pengadilan Jadi Anda hidup di dunia ini Itu cuma sekali Jangan disiasiakan Jangan dibuang-buang Karena apa Supaya nanti Anda akan happy ending Jangan sampai endingnya itu malah Membengkak Jangan sampai endingnya malah menangis Jangan sampai endingnya itu malah tersiksa Kita semua kan maunya kan happy ending Ending yang bahagia Akhir yang bahagia Semua orang itu maunya seperti itu Semua orang itu maunya akhir yang bahagia Bukan akhir yang menderita Maka dari itu Jagalah hidup Anda Dari segala kemaksiatan Jagalah diri Anda Jagalah hati Anda Jaga pikiran Anda Hidup Anda adalah mutiara Anda itu adalah mutiara Anda mutiara-mutiaranya Tuhan Apakah Anda mau melayani Tuhan Apakah Anda mau mengabdikan hidup Anda untuk Tuhan Atau tidak Itu keputusan Anda Tapi yang jelas Hidup Anda itu adalah mutiara Anda Indah dan baiknya dihadapan Tuhan Itu tergantung Anda Maka dari itu Jadilah pribadi yang berkualitas Berkualitas secara jasmani Berkualitas secara rohani Percuma saja kalau jasmaninya berkualitas Tapi rohaninya tidak berkualitas Itu sia-sia Sama Kalau yang berkualitas hanya rohaninya Dan jasmaninya tidak berkualitas Itu juga sia-sia Karena Yang namanya berkualitas itu harus keseluruhan Kalau jasmaninya berkualitas Rohaninya juga harus berkualitas Kalau jasmaninya tidak berkualitas Yaudah rohaninya tidak usah berkualitas Karena apa? Kualitas jasmani Dan kualitas rohani Itu adalah satu paket Tidak mungkin kan Anda kualitas rohani Anda imannya kuat Anda memegang teku agama Anda Lalu Anda jasmaninya tidak berkualitas Jasmaninya tidak berkualitas Jarang mandi Jarang jaga kebersihan Jadi kan Gimana ya rasanya? Padahal di agama Kita diajarkan kebersihan Kita diajarkan mandi Tapi Anda itu Jasmaninya tidak berkualitas Anda cuma ego Anda cuma keras kepala Iman kuat Saya mau Iman kuat Saya memegang teku agama Tapi jasmaninya tidak berkualitas sia-sia Sia-sia pula Kalau jasmaninya berkualitas Kelihatannya dia orang berpendidikan Kelihatannya dia S1, S2 berpendidikan Wah dia menjadi manajer Dia menjadi staff Dia menjadi mandor Dia menjadi apa Dia menjadi karyawan yang berkualitas Dia menjadi karyawan teladan Sia-sia Kalau jasmaninya Anda berkualitas Tapi rohaninya tidak berkualitas Apaan kayak gitu Kelihatannya saja dia berkualitas Wah lulusannya S2 Tapi maksiatnya Zinanya minta Ampun Dia aja Dia aja wanita yang murahan Eh Sama laki-laki itu mau Sama laki-laki ini mau Sama si dia mau Sama si itu mau Dia wanita seperti itu Kalau melihat sontong Langsung Reaksinya Berkualitas apanya Kelihatan saja fisiknya bagus Kelihatan saja tubuhnya seksi bagus Kelihatan saja Cuma S2 S1 Tapi karakternya busuk Jadi Kualitas itu diperlukan Menyeluruh Kalau jasmaninya berkualitas Rohaninya harus berkualitas Kalau rohaninya tidak berkualitas Jasmaninya ya jangan berkualitas Untuk apa Kita harus benar-benar menjadi mutiara Yang terang berkilau bersinar Banyak orang yang akan mengagumi Banyak orang yang akan salut Banyak orang yang akan melihat Perbedaan hidup kita Banyak orang akan melihat sinar hidup kita Kalau kita hidup kita itu bersinar Karakter kita Perilaku kita Pemikiran kita Semuanya bersinar Dan orang-orang akan menyaksikan Sinar hidup kita Jangan lupa Klik like dan subscribe video ini Nyalakan lonceng notifikasinya Dan komen di kolom komentar Terima kasih